Pemirsa bulan suci Ramadan banyak dimanfaatkan orang atau lembaga untuk berbagi dengan masyarakat. Ya, seperti yang dilakukan sebuah hotel di Jakarta yang berbagi dengan anak yatim piatu. Hotel Best Western Senayan, Jakarta, menggunakan 30 anak yatim piatu dari Yayasan Mizan Amanah. Program tahunan ini rutin digelar Hotel Best Western sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Selain mengajak anak-anak buka bersama, pihak hotel juga memberikan santunan serta mengajak anak-anak berdoa bersama memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan penuh berkah. Menurut Markom Executive Best Western Rinaldur Amalina, program ini diharapkan mampu mengurangi beban anak-anak yatim dan menjadikan berkah di bulan Ramadan tahun ini. Untuk hari ini kita kedatangan ada sekitar 30 dari Yayasan Mizan Amanah. Dan kita sih dari tim Best Western ini berharap kita berbagi rezeki dengan anak-anak yatim yang kurang mampu. Semoga menjadikan berkah juga untuk hotel, hotel, dan senayan. Kegiatan ini diharapkan menjadi pesantren bagi karyawan Best Western agar tidak segera menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, dan dahaga. Namun juga bisa berbagi kebahagiaan dengan lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!